Sebenarnya modal dan apa yang bisa dibanggain oleh Kak Anies selama lima tahun jadi guru DKI? Pasti ini akan ditanya juga kalau nanti ada di Baca Presiden, apa sih modalnya selain diusulkan? Highlightnya? Lima deh. Main itu jadi penanda. Persatu, universal health coverage. Ketika saya masuk ke Jakarta, 26% penduduk Jakarta tidak ter-cover asuransi. Tidak ter-cover BBJS. Lalu kami, saya bilang kita harus cover semua orang. Jangan sampai masuk rumah sakit jadi miskin. Itu nggak kelihatan, nggak ada fotonya. Dan Jakarta, 100%. Caranya gimana? Caranya itu bukan orang dipanggilin, para lurah diharuskan memastikan pendudunya 100% ter-cover. Kalau tidak, tunjangannya dipotong. Jadi lurah-lurah ini kerja betul lewat RW, RT. Tidak boleh lagi ada orang yang tidak tersatat. Nah, kami siapin anggarannya. Jadi bayangkan begitu masuk, kami itu harus ngeluarin hubungan 1,4 triliun. Untuk itu. Tapi ini kan komitmen negara untuk melindungi. 100% terlindungi. Yang kedua, ini contoh kedua. Yang kedua adalah membangun transportasi yang terintegrasi. Jaklingku ini ya? Jaklingku. Yang orang bisa pergi dari mana saja ke mana saja dengan satu sistem. Dan di dalam Jaklingku itu muncullah terobosan mengenai bis listrik. Muncullah terobosan mengenai pengintegrasian antara kereta api, kemudian bis, angkot, dan lain-lain. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga. Ini contoh aja nih. Coba sambil. Lima contoh aja. Lima contoh aja. Kemudian, bagaimana kita membangun Jakarta International Stadium. Yang sudah bertahun-tahun itu menjadi PR. Dan itu janji kami kepada warga Jakarta. Warga Jakarta harus punya stadion. Dan terjadilah itu stadion yang dibangun di masa pandemi. Yang konsepnya adalah stadion modern yang datang ke sananya menggunakan kendaraan umum. Karena itu dicari tempat yang di samping real kereta api. Mudah-mudahan ini nanti stasiunnya segera tuntas. Supaya orang kalau mau ke JIS, parkirnya. Di mana? Parkirnya di semua stasiun di sekitar Jambur Dabek. Parkir aja di situ, naik kendaraan umum, sampai ke sana. Itu ketiga contohnya adalah JIS. Lalu keempat adalah pembangunan ruang ketiga yang mencetarakan. Ruang ketiga ini, ruang pertama itu di rumah. Ruang kedua itu tempat kerja. Ruang ketiga itu di arena publik. Apa itu? Mulai dari taman. Kemudian trotoar. Kemudian anjungan-anjungan. Kalau dilihat itu, JPO-JPO tempat-tempat itu adalah ruang ketiga. Ruang ketiga yang bersatukan. Jadi, Kak Uni saya cerita dikit nih, Kak Uni. Kalau Kak Uni ke Bundaran HI. Di depan Bundaran HI itu sekarang ada halte bis. Yang kemudian ada anjungannya untuk lihat Bundaran HI. Jadi, ceritanya gini, Kak Uni. Kenapa kok waktu itu buat ide itu? Ini kan ruang ketiga yang mempersatukan yang menyetarakan. Kalau Kak Uni berada di hotel di sudutnya Bundaran HI. Kan dari restoran-restoran mahal itu bagus-bagus. Kalau di restoran itu, kacanya besar sekali. Itu bisa lihat Bundaran HI itu bagus sekali. Benar kan? Nah, saya itu duduk di sebut hotel yang sangat promo. Di hotel di situ, di lounge, di mall itu. Itu kalau lihat, saya itu sambil ngopi, kapan ya rakyat kebanyakan bisa merasakan yang saya rasakan ini? Karena ini kan ruang ketiga. Cuma ruang ketiga berbayar, ya. Restoran, cafe, mall itu kan ruang ketiga berbayar. Kapan pemandangan yang indah ini bisa dirasakan oleh rakyat kebanyakan? Ya, kita harus fasilitasi. Jadi, membuat anjungan itu bukan soal pemandangan. Dan bukan, saya ingin agar rakyat Jakarta yang dari semua strata sosial ekonomi bisa merasakan indahnya Bundaran HI, pengalaman di situ, sebagaimana kita-kita yang ditakdirkan bisa bayar restoran di situ. Buat healing tipis-tipis kalau anak-anak zaman sekarang ya. Bisa jadi begitu. Nah, jadi itu contoh ruang-ruang ketiga yang kita bangun dengan HRS. Lalu, contoh berikut yang kelima adalah sistem pendidikan. Bagaimana kita melakukan reformasi dalam rekrutmen siswa sehingga sekolah-sekolah itu sekarang memiliki siswa yang latar belakangnya beragam semua. Sudah berpuluh tahun, sekolah yang baik, yang dianggap baik, itu diisi oleh anak-anak dari keluarga yang mampu. Sekarang, sekolah-sekolah itu diisi oleh anak-anak dari berbagai strata keluarga. Saya beri contoh, ada sebuah sekolah yang favorit di Jakarta, SMA. Itu sebelumnya, anak yang diterima, orang tuanya berpendidikan S1, S2, S3 itu 90%. Yang tidak S1, S2, S3 itu hanya 10%. Sesudah sistem baru ini kita adopsi, yang terjadi, dibagi tiga kelompok tuh, yang pendidikannya rendah 20-30%, yang pendidikannya tengah 20-30%, yang pendidikannya tinggi 20-30%, orang tuanya. Jadi, mendadak anak-anak dari kampung, anak-anak yang orang tuanya, rumahnya sederhana, pekerjaan sederhana, anaknya bisa dapat sekolah yang baik. Dan mereka bisa punya kesempatan pendidikan tinggi yang baik. Nah, yang kelima ini, jarang di dalam politik mau disentuh. Kenapa? Karena efeknya jangka panjang. Juga nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan sekarang. Untuknya bukan fisik ya? Nggak kelihatan. Nggak bisa difoto. Nggak ada peresumian-peresumian. Nggak ada. Tapi saya kan sampaikan bahwa, kita itu berada di dalam amanat ini, bukan hanya untuk aspek-aspek yang bisa kelihatan. JIS bisa kelihatan. Trotor bisa kelihatan. Anjungan kelihatan. Tapi kalau universal life coverage, jaminan selalu itu tidak kelihatan. Pendidikan itu tidak kelihatan. Lalu ada lagi soal kampung. Kampung-kampung sederhana, yang biasa disebut padat, miskin, kumuk-kumuk, itu dilakukan penataan. Dan penataannya masih kita kerjakan. Itu artinya apa? Ada anggaran dialokasikan ke situ. Ada sumber daya orang alokasikan ke situ. Libatkan para ahli, libatkan NGO. Jadi kampung-kampung ini menjadi kampung-kampung yang terlindungi, terfasilitasi. Dan ini, Kak Oni, dari semua acara menuju perpisahan selesainya saya di tugas di Jakarta, yang paling menyentuh, yang paling buat saya itu mengharukan, itu ketika kampung-kampung, mereka berada dalam jaringan reak miskin kota, itu bikin perpisahan di kota tua. Dan mereka mengutarakan hal yang serhana. Karena akhirnya kami merasa dilindungi. Akhirnya kami merasa dihargai. Akhirnya kami bisa hidup dengan tenang. Ketika kampung-kampung miskin ini dapat kesetaraan kesempatan. Dan bagaimana mereka bisa berusaha juga dengan tenang. Nah, termasuk kampung-kampung ini dulu digusur dengan paksa. Bukit Duri. Sekarang Bukit Duri mereka punya rumah yang amat nyaman. Kemudian kampung akuarium. Jadi, Kak, saya kalau ditanya tentang bagaimana rekam jejak di Jakarta, maka saya akan tunjukkan rekam jejak ini sebagai bagian dari rakyat Indonesia bisa melakukan penilaian. Bahwa konsep membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar, memberikan kesetaraan kesempatan, sudah dioperasionalisasikan. Oke. Oke.